ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini saya tambahkan video ya dimana video kali hari ini kita akan mencoba membuat server linux tetapi kita cukup menggunakan virtualbox ya jadi kita cukup menggunakan yang sudah ada tinggal kita pakai seperti itu nah untuk apa namanya servernya disini nanti kita gunakan debian 10 ya debian 10 yang apa namanya kita gunakan file image yang nanti tinggal kita masukkan ke virtualbox nah apa itu virtualbox nanti silahkan dicari sendiri karena kita tidak akan fokus ke pembahasan pengertian-pengertian kita nanti langsung ke apa namanya setting virtualbox nya kemudian kita install gulang kemudian kita install mysl kita install apa itu namanya SSH sampai ke setting jaringan ya nanti berarti setting jaringan dulu karena sebelum kita download-download kan harus konek dengan internet oke perlu diketahui untuk komputer saya ini sudah terhubung dengan apa namanya internet ya tapi pakai wifi disini pakai wifi mungkin temen-temen pakai tethering atau apa Monggo lah nanti bisa tinggal nanti dipilih hardware nya ini saya cek dulu kemarin saya sudah download cuma saya lupa nyimpannya dimana saya cari dulu file image nya kalau belum ada nanti saya copy dulu dari komputer satunya ini saya copy terlebih dahulu ya sebentar ya ini sudah saya copy sedang saya ekstrak ya disini debian versi 10 ya ini ukurannya kurang lebih 2 koma sekian giga ya hampir 3 giga ya ini kita pakai yang debian versi CLI jadi bukan versi yang desktop nah ini dapatnya dari mana saya download dari penyedia image yaitu dari OS box atau nanti teman-teman mungkin punya dari sumber lain boleh nah ini yang kita cari yang debian nah ini tadi saya unduh dari sini tapi saya ambil yang versi apa namanya 10 tapi yang versi CLI bukan yang versi desktop ya kalau versi desktop ternyata ukurannya cukup besar ya ini yang nampak bit aja disini 900 Mega tapi kalau yang server image yang bentuknya CLI disini cukup 400 Mega yaitu masih sip-sipan tapi kalau di extract ya ukurannya jadi besar oke itu tadi saya unduhnya disitu nah nanti user passwordnya ini defaultnya itu mana nah ini defaultnya jadi nanti username-nya ini passwordnya ini tinggal kita pakai oke langsung saja saya kembali ke virtual file boxnya ya saya jalankan dulu agak lama ya nah oke ini kebetulan sudah ada tapi ini image lain ya kita buat baru oke kita kasih nama misalkan ini PCC misalkan oke tipenya kita isi linux versinya karena tadi debian yang versi 64 bit berarti kita isi debian versi 64 bit next ini rekomendasinya 1 giga mau dinaikkan boleh tapi ini biarkan 1 giga lah ya next lagi nah disini kita gunakan harddisk yang sudah ada nah kita pilih karena tadi baru download ya ini kita pilih gambar folder ini bukan ini ya ini kita add dulu karena ini file lain ya kita add dulu tadi saya simpen di desktop ya saya simpen di desktop ini nampak bit nah kita pilih ini ya oke sudah masuk ini kita pilih terus kita pilih ya kita klik create nah ini sudah jadi servernya tapi masih kondisi belum nyala nah sebelum kita nyalakan kita setting dulu jaringannya jadi ini kita posisi masih terpilih ya kita klik setting nah disini kita masuk ke network defaultnya adalah nut nah ini kita ganti aja kita pilih yang bridge adapter nah disini kebetulan kan saya pakai TP-Link ya atau apa namanya untuk wifi jadi saya pakai TP-Link aja kalau temen-temen pakai LAN atau koneksi internetnya ada di LAN ya bisa pilih yang bawahnya ini cuma karena ini yang bawah nggak connect dengan internet saya pilih yang TP-Link aja terus advance disini kita izinkan semua oke seperti ini ya nanti pastikan ini kondisinya seperti ini kalau yang name ini ya masing-masing laptop atau komputer pasti beda-beda lah tapi dipastikan yang wireless atau mungkin hardware-nya yang connect internet yang mana kalau tempat saya memang yang wireless ini kita klik oke oke sekarang kita klik dua kali ya klik dua kali atau klik kanan boleh atau klik setar ini juga boleh klik dua kali ini ini langsung start kita tunggu ya lama atau enggaknya ya tergantung komputernya ya ini kita tunggu ini lagi booting atau lagi proses menyalakan komputernya oke nah ini ya tadi sudah saya infokan passwordnya apa tadi nah ini username osbox passwordnya osbox.org untuk rootnya sama ya passwordnya oke kita isi osbox enter password passwordnya osbox.org oke password emang password emang nggak kelihatan ya tapi itu sudah masuk ya enter nah ini sudah berhasil login kemudian kita masuk root aja ya sudo su sudo su itu untuk masuk sebagai super user enter passwordnya sama osbox.org oke langkah pertama kita setting jaringan tetapi kita harus tahu dulu komputer saya ini posisi jaringannya dimana ya oke oke saya sebentar tak buka cmd dulu kebetulan ini kan bv-nya di bypass ya sebentar ipconfig oh ternyata saya dapat ip ini cuma saya tidak akan pakai ip ini saya coba pakai ip lain karena ip-nya tadi saya sudah kontak ke bagian yang ngurusi apa itu jaringan jadi ip-nya sudah ada ip yang di bypass cuma teman-teman nanti kalau pakai tethering hp atau hotspot hp nanti bisa dicek disini ini anggap aja dari hp gitu ya kalau dari hp berarti nanti disini misalkan ip-nya ini laptop yang saya jalankan ini menggunakan ip sekian yang belakangnya 253 maka nanti di virtual box-nya bisa pakai ip selain ini entah 200 entah 100 atau 254 ya monggo boleh asal jangan sama kemudian nanti subnet-nya sama default gateway-nya juga ini seperti itu cuma dalam video kali ini saya tidak akan pakai satu kelas ini karena nanti harus login hotspot ya kalau login hotspot itu nggak bisa saya belum tahu caranya kalau lewat CLI ini login hotspotnya gimana saya belum tahu caranya sehingga saya coba nanti pakai ip yang kemarin sudah disetting di mikrotik atau di bypass ya seperti itu kalau teman-teman nanti monggo kalau pakai tethering hp ini aja pakai sama dengan ini cuma ip-nya dibedakan jangan pakai 253 atau pakai yang lain tergantung dapat ip-nya berapa kembali ke sini nah sekarang bagaimana kita untuk setting jaringan kita pakai nano aja ini enaknya kalau pakai image itu nano-nya sudah terinstall kalau masih asli dari master software-nya itu kadang nano-nya belum terinstall nano kemudian network garis berikut interface enter nah default-nya seperti ini nah tadi yang saya maksud ini yang pertama tadi ketika kita klik setting ini kan ada tadi yang adapter satu kan ini ya adapter satu ini kalau di cel i itu dibaca ternyata disini sebagai enp0s3 nah ini kita matikan dulu atau dihapus boleh tapi ini saya komen aja karena itu dia dinamik ya kita ganti yang statis kita auto dulu auto ini artinya ketika nanti mungkin virtual box-nya di restart atau dimatikan terus dinyalakan lagi auto itu artinya eh port-nya atau hardware dari enp0s3 atau interface dari enp0s3 itu otomatis nyala gitu ya i-face enp0s3 kita setting init-nya adalah static kalau yang sebelumnya kan DHCP ya ini kan DHCP DHCP itu dinamis ini kita setting static address ini saya cek dulu mudah-mudahan masih bisa ya nanti kalau nggak bisa saya saya kontak lagi admin jaringannya biar nggak perlu login ke apa itu ke hotspot ya 255.255.255.255.0 kemudian gateway-nya eh gateway-nya 192.168.111.1 oke mudah-mudahan ini bisa ya nanti kalau nggak bisa berarti saya post dulu rekamannya saya setting dulu di mikrotiknya biar IP ini nggak perlu login hotspot ctrl-x ya ctrl-x yang di keyboard ada pertanyaan jawab iya atau yi enter nah muncul ini di enter nah terus kita restart eh apa itu jaringannya ya ini kalau virtual pakai cara ini insyaallah udah bisa ke restart tapi kadang kalau kita pakai server yang beneran server fisik yang bentuk PC itu kadang sekalian komputernya di restart ya kadang ya tapi pengalaman saya setiap saya yang komputer fisik yang ada wujudnya komputernya itu saya restart beserta komputernya biar netral kalau ini cukup kayak gini aja enter nah ini sudah terrestart kita coba ping ke Google kira-kira sudah connect internet atau belum kalau belum ya saya setting dulu nanti di mikrotiknya kita tunggu dulu wah ini kelihatannya nggak connect nih oke biasanya cepet oke agak lama ternyata ya nanti kalau temen-temen apa namanya yang setting ini kerepotan nanti atau ada kendala nanti bisa tanya ke saya nggak apa-apa wah ini ternyata tidak bisa ya mungkin belum itu IPnya belum di bypass oke ini saya pause dulu saya setting mikrotiknya dulu ya oke ini sudah saya setting ulang ternyata gara-gara nggak satu kelas ya jadi saya ulangi lagi yang di cmd saya yang di komputer saya di ipconfig ipnya tadi kan nggak nggak dapet satu kelas ya ini sudah saya setting komputer saya ini sudah 1 kelas 192.168.1118 buat angka 8 kalau di virtual box nya kan ini 11.7 jadi tidak tabraan tapi masih dalam satu kelas yang sama kita cek dulu aja kira-kira bisa connect dengan komputer saya enggak tadi berhalapan ya nah ini terhubung ya jadi dari virtual box nya itu bisa terhubung ke komputer saya atau bisa di ping yang ini juga kita coba 192.168.111.7 nah ini juga sudah terhubung artinya sudah berada dalam satu jaringan yang sama nah tinggal yang di virtual box ini kalau kita jalankan apa namanya ke internet jalan atau enggak nah sebelum ke situ biasanya kita cek dulu ini kita harus setting namanya name server nya di nano garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis bisa apa namanya connect dengan internet tapi kita cek dulu ini saya control X dulu kita coba ping ke google kira-kira bisa bisa atau enggak kalau belum ya berarti kita harus setting nih name server nya 8.8.8.8 dan seterusnya wah kelihatannya belum bisa ya saya control C lagi saya edit ya berarti kita edit dulu nano etc resolve ya enter nah kita tambahkan name server 8.8.8.8.8 seperti ini oke kita control X jawab ya enter kita restart lagi aja server nya eh apa itu jaringannya kita restart ya ini etc ini d networking restart kita ping dulu ke google apakah sudah terhubung kalau kemarin saya coba di laptop satunya tuh malah etc resolve nya tuh sudah ada name server 8.8.8 ya cuma ini kita tunggu aja kalau lama biasanya enggak terhubung ini coba saya ping yang 8.8 belum terhubung juga ya oke coba ini mungkin karena kemarin saya nyobanya di laptop kalau ini di fisik masa beda ya padahal kan apa image nya sama oke sebentar ini coba saya hapus dulu yang bawaannya atau di comment ya enggak apa-apa ya bentar ini saya control X terus no ya daripada nanti ke hapus saya comment gini aja dulu control X jawab ya kalau no enggak kesimpin kalau ya kesimpin kita restart dulu etc ini d networking restart kita ping ke 88 dulu lah nah ini kelihatannya juga belum oke oke coba saya matikan kemudian kita nyalakan lagi ya siapa tau ya oke ini berarti disini kita bisa klik kanan close power off nah ini posisi mati terus kita nyalakan klik kanan start normal atau klik dua kali juga sama kita tunggu dulu apakah nanti berhasil terhubung atau tidak login dulu OS box passwordnya osbox.org terus sudosu osbox.org enter terus kita cek lagi ya kita cek dulu apakah IPnya tadi sudah berhasil atau belum if config oh oh IPA sorry nah IPA ini IPnya sudah ke setting 192 168 117 oke coba kita ping dulu ke google kalau nanti belum bisa ya saya cek lagi di mikrotiknya apakah belum di bypass ya harusnya bisa karena yang di komputer saya ini coba connect internet kita buka nah ini connect yang 7 tadi harusnya juga connect nah ini gagal ya oke oke ya kita cek lagi nah yang kalau kemarin pakai laptop lancar ini kita pakai komputer yang satunya malah nggak jalan ini nggak mem server betul ya coba coba kita tambah lagi server biasanya kan ada 8.8.44 ya oh salah tulis oke ctrl x iya enter coba kita pakai yang restart apa itu service ya restart servicenya system systemd resalvet .service . . . . . . . . . selamat menikmati tidak bisa juga selamat menikmati selamat menikmati ya ini karena belum bisa ini saya coba koneksinya saya pindah saja ya saya pindah saya pakai tethering di hp saja seperti yang saya coba sebelumnya di laptop itu saya pakai tethering hp kemudian tadi sudah saya ipconfig saya dapat ipnya ini 192.168.196.127 berarti nanti yang di virtualbox saya ganti mungkin 200 atau berapa kemudian gatewaynya ini yang belakangnya 62 oke saya ganti ya tadi pakai cara yang jaringan sini ternyata belum bisa kita pakai cara ini mudah-mudahan bisa oke ipnya kita tiru saja kita tiru saja 200 gitu saja ya yang gampang terus gatewaynya 196 belakangnya 62 oke ini tadi saya coba tidak bisa ini kita hapus saja oke berarti seperti ini ya 192.168.196.200 netmax sama gatewaynya kita samakan dengan yang di komputer ctrl-x jawab yes enter kita restart networknya coba kita ping bisa atau enggak nah terhubung ya nah ini berarti mungkin saya juga kurang tahu apa tadi masalah jaringan atau apa nah ini saya pakai tetring malah lancar oke mungkin nanti yang mungkin teman-teman yang tahu penyebabnya tadi apa bisa disampaikan di komentar ya oke ini sudah terhubung dengan internet nah bikin lama ya ternyata sebenarnya tadi simple ya sebenarnya nanti coba mungkin teman-teman yang awal tadi bisa jadi pembelajaran apakah permasalahannya karena dari sisi jaringan wifi-nya atau mungkin dari konfigurasi saya yang kurang oke berikutnya saya akan download ya mendownload apa itu namanya master gulang kita download aja versi yang terakhir kita pakai wget httbs nah ini manual aja ya biasanya saya copy paste url-nya ini manual aja dlgo1t18.3 .linux karena kita pakai linux kalau kemarin kan windows amd64 .tar .gz oke enter nah ini proses download oke saya geser ke tengah aja kita tunggu ini proses gak ya oh proses ya oke kita tunggu 7% sampai 100% oke 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 ini tinggal sedikit oke sudah 100% ya sudah 100% downloadnya kemudian kita ekstrak, nah ekstraknya perintahnya pakai tar min c, c nya besar kita ekstrak di folder usr lokal kemudian min e, eh sorry min x, z, f min x, z, f kemudian go, pakai tab kita aja nanti langsung auto complete kita enter kita tunggu ini langsung mengekstrak di folder usr lokal kemudian kita edit nano di profile ya nano, kemudian apa itu tanda yang tak terhingga kalau di matematika ya draw garis miring dot profile enter kita tambahkan path ya kita export path kemudian sama dengan variable path titik 2 usr eh sorry kecil semua ya usr lokal garis miring go garis miring bin jadi tadi ketika kita ekstrak itu sebenarnya folder go nya langsung terpindah di folder usr lokal nah ini kita tambahkan path di agar nanti apa perintah gulang itu go itu kedeteksi di terminal gitu ya ctrl x jawab ya enter kemudian kita update dulu source nya save kayak tadi profile enter kita cek ya go version apakah gulangnya sudah terdeteksi atau belum nah ini sudah terdeteksi nah berikutnya kita akan melakukan instalasi mysl ya nah ini agak panjang mudah-mudahan nanti koneksi internetnya stabil oke sama seperti tadi kita get dulu tuh ini panjang ini https nanti saya kasih di komentar ya url nya dev.mysl .com garis miring get garis miring mysl apt config ini saya juga melihat catatan 0.8 saya gak tahu ini versi terakhir atau enggak ya tadi saya cuma ngopi url gitu aja cuma nanti coba dicek di webnya .dev penter oke ini lagi mengunduh oh ukurannya gak begitu besar ternyata cuma 46 6 MB oke terus kita apa namanya paketkan ya itu pakai perintah pakai pk sorry dpkg min i nah file nya tadi mycl nah ini ya mycl apt config dan seterusnya kita enter oh kok error oh iya gnup nya belum ada ya kita install dulu ya apt install gnupg ya ini infonya kan gnup nya gak ada kita install dulu enter jawab iya enter nah dia update dulu oke lama gak nya tergantung koneksi internet ya ini saya cuma pakai tethering karena pakai jaringan yang di vv ini ternyata tadi gak gak konek konek internet oke tinggal dikit nginstal ini oke kita ulangi perintah yang sebelumnya ya nanti kalau langkah-langkahnya tak tak lampirkan lah untuk langkah-langkah installnya oke enter ya ya ini tuh ya ini nanti ini bukan desktop ya tapi ini masih CLI tapi emang kita apa namanya diminta untuk memilih mau nginstal yang apa kita pilih yang banyak produk apa server ya dan cluster ya berarti ya oke yang atas ya liatannya yang atas saya malah lama gak nginstal malah lupa kita pakai default aja ya mesl8 enter saya tinggal nginter-ngenter oh tadi kita ngeklik ini terus ngeklik ini kembali ke sini kembali ke sini ternyata berarti ini kita langsung oke aja kita pilih oke dulu ini pakai panah atas bawah tadi ketika ini milih itu mau versi berapa kita pakai yang versi terakhir aja mesl8 yang lainin nanti ini biarkan bukan gini gini aja oke kita pilih oke ya oke nah sudah selesai maaf gitu tak bentar coba coba kita install ya apt apa namanya install my sel server wah bisa uh belum ntar mungkin ada yang lupa apt update oh ini mungkin ya kadang lindung baru masuk ya mycl nya jadi apt nya minta di update dulu tadi apt update terus kita tunggu biar selesai oke terus kita ulangi yang apt install mycl server oke kita jawab ya enter wah ini cukup besar di 290 mega kita tunggu lagi melakukan instalasi nanti habis ini langsung bisa dipakai servernya kita tunggu dulu oke oke ini kita diminta mengisikan passwordnya tinggalkan blank jika apa ini enable password oh kita isi aja passwordnya ya misalkan passwordnya ini kita catet aja daripada nanti lupa entar kita catet dulu aduh apa ya catetnya di notepad notepad aja misalkan tadi kan user root kita passwordnya juga root gitu aja ya karena ini untuk belajar aja sih root enter terus kita suruh ngulangi lagi root enter oke ini kita diminta gunakan strong password waduh oh karena mesial 8 kita pakai yang atas aja ya gak apa-apa ya oke tadi root usernya root passwordnya root oke tinggal sedikit nanti habis ini kita install gcc oke kita cek ya system ctl status my scl oke enter wah ini sudah running terus kita coba login ke mycl nya mycl min urout min p enter ditanya password tadi passwordnya adalah root kita buat sama enter nah ini kita sudah berhasil masuk ke database oke berarti database selesai ya saya esit dulu terus kita butuh gcc karena kemarin kita ada materi terkait apa itu namanya whatsapp ya yang menggunakan database scl yang yang mengharuskan kita menginstall gcc gcc itu kita pakai apt install boot apa itu essential essential enter jawab ya ukurannya besar-besar semua 100 100 meg tadi 200 meg untungnya paket datanya masih ada kita tunggu sampai selesai download oke cukup cepat ternyata ini lagi install extract lah ini menge-extract nanti kita ketik gcc version gitu nanti kalau ke detect berarti kita sudah berhasil menginstall gcc nya oke kita ketik gcc strip version eh ini ya enter oke sudah ke detect ini versi gcc nya 8.3.0 oke kemudian waduh ini hardd saya mau habis nih saya cek dulu ya hardd nya kalau c nya mau habis nanti videonya wah ini oke ini saya stop dulu videonya pindah dulu videonya nanti saya lanjutkan rekamannya dulu ya karena space nya ternyata habis saya pause dulu videonya ya kita lanjutkan ini masih ada sekitar 1 giga lebih dikit lah mudah-mudahan cukup oke kita kembali coba ini kita kan harusnya login ke apa itu namanya FTP ya untuk mengupload project gulang yang kemarin kita buat oke ini kita masuk ke nano kemudian etc ssh terus sshd config oke mudah-mudahan nanti bisa ini salah lama gak nyeting ini soalnya kita cari turun turun kontal kelihatannya ini biasanya di bawah-bawah sini ini pernah ini kita tambahkan aja ya di bawahnya daripada itu dihapus permit eh sorry punya besar permit root login kita jawab yes oke kita coba apa itu namanya oh sorry ini kan ssh tapi kita cek dulu ya sftp nya kita cek dulu lah kita cek dulu ya enter jendelanya gak cukup kita cek dulu apakah aplikasi sftp nya sudah ada atau belum oh sudah ada ya sudah ada berarti apa itu namanya kembali ke yang tadi kembali ke yang tadi ini tadi sudah root nya boleh login langsung sebenarnya gak harus pakai root gak apa-apa sih cuma ini saya biar loss aja kita yes gitu ya karena kan tadi sebenarnya pakai user biasa bisa tapi ini kita yes aja biar loss itu cuma untuk keamanan server seharusnya enggak ya cuman ini biarlah saja kita kembali ke bawah saya cari dulu oke ini common ya oke alam selamat menikmati kita habis aja komentarnya terus ini kita ganti misalkan kita buat group ya group sfdp user terus ini kita ganti internal sfdp habis dulu chroot ini sebagai root directory nya chroot directory kita buat garis miring kita ctrl x y enter kita restart dulu tapi ini belum selesai ya karena disini tadi kan kita buat group sfdp user ya restart sshd enter terus kita buat apa itu namanya group group add kita kasih nama tadi di atas kan kita tulis sfdp user sorry user enter kemudian kita tambahkan user mode nya ng group nya kan sfdp user nah tadi kita login kan pakai os eh sorry os box ya box gini ya usernya enter coba sekalian kita tambahkan root mudah-mudahan nanti bisa login ya enter oke kita cek dulu pakai entar mudah-mudahan bisa belzilla aja ya belzilla ip nya tadi sfdp eh ketutupan ya sfdp 192 168 196 titik 200 usernya coba kita pakai langsung user root bisa atau enggak os box dot o alah ada update saya ulangi os box dot o r g enter nah kalau ada pertanyaan kayak gini ini dicetang aja kita oke wah ternyata berhasil masuk ya kita sudah berhasil masuk pakai sfdp jadi sfdp itu akunnya sama sama persis dengan login ssh dan ini tadi kenapa root nya bisa langsung login karena tadi login root nya saya yes jadi boleh login langsung ke root oke kita ke folder apa ya ini home ya home kemudian osbox nah kita disini aja nah ini file-file yang tadi kita unduh itu masuk ke sini oke kita pastikan ini foldernya home osbox nah disinilah kita buat apa namanya folder ya nah ini kalau disini enak ini kita tinggal klik kanan-klik kanan kalau pakai cmd ya kita pakai perintah cmd atau konsol ya aplikasi oke ini aplikasinya nah saya akan upload project ya sebentar file-nya itu di saya cari dulu tadi saya copy ke flash disk soalnya oke kita bentar tadi tak copy kemana saya lupa oke sebentar saya flash disknya belum menancap oke saya cari di flash disk kemarin kita nah ini project saya oke ini saya pilih semua aja ya pilih semua klik kanan upload nah nanti teman-teman bisa belajar ini nah ini sudah berhasil upload semua nah disini kita akan coba jalankan dari console ya ini lokasinya di home osbox aplikasi kita kembali ke sini oh ini sudah berada di folder itu kita ls dulu kita cek ada folder aplikasi kita pindah dulu di aplikasi enter kita coba main go run dulu ya apakah berjalan atau enggak go run main.go ya enter kita tunggu ya kita tunggu ini agak lama karena pertama kali dan dia pasti akan mengunduh nah ini mengunduh paket-paket yang dibutuhkan karena ini baru pindah tempat ya kalau kemarin kan di laptop kita jalankan langsung jalan karena di laptop kita sudah ter install kalau disini ya karena baru ke upload dan baru kita jalankan nah ini download dulu kita tunggu dulu proses uploadnya nah nanti koneksi database-nya kita atur ini tadi klik lupa belum kita atur ya enggak apa-apa lah kita biarkan dulu karena username dan password-nya tadi belum kita setting kita juga belum buat database juga ya tadi harusnya buat database sekalian lupa enggak apa-apa ini kita selesaikan dulu pasti nanti pesannya kan gagal terhubung dengan database atau database belum ada atau apa kita tunggu aja dulu ini agak lama karena download saya hanya pakai tethering jadi agak lama ya nah ini error oke errornya sudah jelas disitu access ditolak nah karena emang kita belum setting di koneksi database oke kita berarti login dulu ke database ya mycl min urut min p enter passwordnya tadi root enter nah selanjutkan kita buat database-nya dulu perintahnya create database nama database-nya seperti kemarin kalau gak salah di comdb ya di comdb titik koma enter oke sudah terbuat database-nya kita bisa setting koneksinya karena sudah connect pakai sfdp kita tinggal buka file zilanya kita settingnya di dot env ini aja ya klik kanan nah ini enak kalau disini gak perlu pakai nano cukup pakai klik kanan edit nah langsung buka apa itu namanya visual code ya nah disini kita pakai root aja usernya root passwordnya root sesuai yang kita buat tadi database-nya sama wcomdb kita save ketika kita save itu disini di file zilanya ada pertanyaan jadi meskipun kita save kalau disini gak di yes gak akan nyimpen kita yes dulu oke sudah berhasil simpan kita kembali ke sini ini kita keluarkan dulu ya exit dulu kita jalankan lagi go run mine enter nah karena ini tadi sudah download harusnya ini langsung jalan nah ini langsung jalan ya dan ini sudah berhasil terhubung dengan database database apa namanya database sudah terbuat dan ini QR code-nya juga sudah muncul nah ini tinggal dibiarkan gini aja sudah jalan oke seperti itu ya oke ini saya ctrl-c dulu karena materi belum selesai ctrl-c dulu kita compile dulu ya ini kalau kita lihat di foldernya di foldernya aplikasi ini belum ada script hasil compile dari aplikasi yang kita buat nah cara compile-nya cukup mudah pakai go build go build langsung enter kita tunggu nanti langsung ada file namanya kita cek aja di file zila sini kita refresh dulu nah ada namanya dokumen malah nama aplikasinya dokumen oke gak apa-apa karena kemarin kita buat modulnya dokumen atau apa nanti mungkin kalau di tempatnya teman-teman beda tinggal disesuaikan punya saya ternyata namanya malah dokumen tapi ini boleh di rename atau dibiarkan gini gak apa-apa oke ini saya biarkan adalah dokumen oke yang terakhir adalah kita akan buat service ini saya clear dulu biar bersih kita akan buat service dimana service itu akan selalu berjalan di background ya pakai nano etc kemudian masuk sistem terus sistem lagi kita buat namanya udb service enter nah nanti untuk scriptnya ini nanti dibaca di materi aja ya kemarin sudah saya share description ini deskripsinya misalkan kita kasih nama gulang gulang by namanya masing-masing misalkan oke ini dokumentasinya dokumentasen benar gak ya tulisannya misalnya saya kasih alamat web misalkan shopping.com atau url lain boleh lah ya after nah after ini adalah service ini dijalankan setelah apa saya biasanya pakai ini network target artinya ketika jaringannya sudah nyala terus sama mycld nya sudah running baru service ini dijalankan jadi service ini ngantri ya ibaratnya ngantri setelah jaringan nyala dan service database mycld nya jalan kemudian servicenya udah saya tulis service service kita usernya root aja lah yang gampang user sama dengan root karena emang dia berjalan harus sebagai root ya oke terus nah ini ini walking directory directory nya kita samakan dengan yang tadi ya home os box garis miring aplikasi kemudian environment environment atau lingkungannya aduh salah tulis environment lingkungannya yang pertama kita panggil gopad dulu terus home sama os box aplikasi terus terakhir s aplikasi yang kita jalankan apa tadi namanya dokumen kalau kalau di tempatnya teman-teman namanya beda nanti disesuaikan os box garis miring aplikasi garis miring dokumen nah dokumen ini itu yang tadi hasil kompelan ini kan dokumen namanya ukurannya 22 meg ternyata cukup besar karena emang ada paket yang whatsapp itu oke terus restart ini always artinya ketika nanti ada trouble atau apa-apa dia otomatis ngerestat sendiri jadi langsung nyala dengan sendirinya misalkan servernya down atau jaringannya down sehingga menimbulkan crash atau apa dia langsung apa itu namanya auto start lagi oke ini kita buat multi user user dot target oke ini sebenarnya script ini saya copy dari service yang sudah ada saya copy cuma saya ganti ini walking directory environment sama ex setarnya itu aja sebenarnya oke kita ctrl x jawab iya enter nah kemudian kita aktifkan sistem jtl start udb enter oke kita cek statusnya apakah error atau apa itu namanya bermasalah ya ini service sudah berhasil berjalan ya ini status aktif kemudian memori hanya dipakai sekitar 16 mega ya cukup kecil ini tadi kalau kita buka di browser ya ini tadi baru saja saya cek ya tadi saya post dulu videonya karena lagi ada adan ini tadi ipnya 192 168 196 titik 200 spotnya 80 80 saya enter ini api token tidak ada ya karena memang yang boleh mengakses aplikasi ini yang hanya membawa token sama nanti apa namanya login jwt mungkin untuk video pertama ini saya cukup sampai disini teman-teman pastikan nanti sudah berhasil muncul seperti ini tinggal nanti di video yang kedua saya akan sampaikan bagaimana ue ux yang kemarin kita buat pakai javascript framework itu kita kompel terus kita gabung dengan aplikasi yang baru saja kita upload sehingga biar videonya tidak terlalu panjang untuk video kali ini mungkin sampai disini dulu nanti skrip-skrip atau langkah-langkahnya akan saya taruh di lampiran biar jelas apa yang diketik tadi terima kasih saya cukupkan sekian sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih